Musik Message dari contoh-contoh yang saya berikan tadi adalah bahwa yang pertama itu kita tidak perlu khawatir kalau di kampus, di akademisi, di lembaga litbang dan seterusnya itu bahwa litbang apapun yang kita hasilkan dalam penelitian kita itu tidak bisa dibawa langsung jadi aplikasi. Karena memang di dunia ini tidak ada yang seperti itu sebenarnya. Yang terjadi itu pasti ada ini istilahnya itu middleman-nya. Kampangannya kalau middleman itu calonya, orang yang di tengah ini. Ini yang biasanya dalam bentuk ekonomi kreatif. Ini yang biasanya dalam bentuk startup misalnya, Ventura Company dan seterusnya. Itu sebabnya secara global startup itu tingkat keberhasilannya 5%, kurang dari 5% bahkan. Artinya apa? Startup ini, si calo-calo ini, inilah yang meredam menjadi buffer kegagalan dari hasil riset yang kalau diaplikasikan langsung ke industri itu bisa sangat berbahaya. Karena riset itu kan sangat berisiko. Sebagai contoh, saya berikan contoh. Teman-teman kita ada yang mengembangkan alat penghemat bahan bakar. Bahan bakar bensin untuk mobil. Wah bagus, ini bagus, itu bagus. Kalau kita bawa langsung ke Toyota misalnya, Toyota harus pakai ini produk anak bangsa. 100 mobil saja gijang Innova dari 500 ribu yang diproduksi itu beleduk. Langsung Toyota itu bangkrut pasti. Bangkrut. Langsung PHK puluhan ribu, ratusan ribu karyawan. Pasti bangkrut. Karena itu menghancurkan image. Itu sebabnya hal-hal seperti itu. Itu biasanya dimediasi oleh startup. Startup yang berhasil itulah yang kemudian yang memang menjadi filter bahwa produk itu memang betul-betul solid dan well proven yang bisa langsung diproduksi massal. Nah startup inilah yang menjadi ajang teman-teman kita, adik-adik kita generasi muda yang baru lulus itu. Karena mereka ini yang biasanya kenal teknologinya karena pernah bekerja di lab-lab kita misalnya ya. tetapi dia tidak berminat jadi akademisi, tapi dia punya minat jadi entrepreneur. Tapi dia tahu teknologinya. Itulah yang terjadi dengan Mark Zugebek, Pak Nadiem, dan seterusnya itu begitu. Dia tidak jadi akademisi, tapi dia pernah mengenal, wah ada teknologi itu, itu saya kombinasi sama ide saya, jadi sesuatu. Itu yang terjadi. Kan tidak ada Facebook itu dibikin profesornya. Tidak ada. Tidak ada profesor IT bikin Facebook. Tidak ada cerita seperti itu. Tidak kepikir profesor IT bikin begitu ya. Itu pasti mahasiswanya yang kurang kerjaan. Terus kemudian mikir-mikir sendiri. Ya kan itu orang kurang kerjaan awalnya. Kemudian jadi bisnis beneran. Jadi ini yang harus kita fasilitasi. Dan memang secara umum tidak ada jalan pintas industri langsung ke litbang atau litbang ke industri itu tidak ada. Lanjut. Nah sehingga teman-teman khususnya di FMIPA, ini biasanya yang suka berkeluh kesah. Kesah ya juga kan. Bahwa karena kita itu banyak berkecimpung di bidang yang bagian yang sebelah kiri ini, yang lebih hulu. Ini katakanlah ini, apa ini, riset, invensi di sini, jadi paper. Misalnya, tidak masuk ke sini, itu tidak problem. Justru ini penting. Negara ini kenapa masih susah maju secara sains? Karena ini, tabungan knowledge-nya itu kurang. Jadi, yang di sini ini kurang. Sehingga yang menetes ke sini, juga jadi kecil. Karena yang ke sini ini pasti sedikit. Seperti tadi saya sampaikan, cuma 5 persen, 10 persen, 10 persen sekalipun. Dari semua riset, pasti ada kebaruannya, katakanlah jadi paper. Dari semua paper, itu paling sedikit lagi yang jadi patent, yang jadi inovasi. Dari patent ini sedikit lagi yang jadi produk. Dari produk sedikit lagi yang jadi produk yang real bisa dipasarkan, apalagi yang bisa menjadi boom. Jadi, ini harus banyak, supaya ini ada. Kira-kira begitu ya. Jadi, inilah tugas kita yang ada di MIPA ini. Lanjut. Ya, dan harus dipahami, bahwa kalau orang bicara, katanya inovasi itu, perkalian dari invensi dengan komersialisasi. Jadi, kalau kita invensinya, yang di sebelah kiri tadi tidak ada, apapun upaya komersialisasi yang dilakukan, kalau ini nol ya nol. Kira-kira begitu. Kalau orang matematika kan seperti itu. ya, jadi apalagi kalau entrepreneur ya, inovasi kali komersialisasi. Artinya, entrepreneur itu invensi kali komersialisasi kuadrat. Kira-kira begitu ya. Sehingga kalau salah satu tidak ada, karena perkalian ya nol. Jadi, ini yang harus dipahami. Betul. Lanjut. Ya, dan, apa, tidak usah khawatir, bahwa kalau, waduh saya ini tahunya sedikit, gitu ya. Karena, yang namanya akademisi itu harus spektrumnya sempit, tetapi dalam. Itu bedanya dengan manajer. Atau kepala lipik. Kalau kepala lipik itu harus generalis. Ya, Pak Bupati juga harus generalis. Harus tahu semua ya. Kita harus tahu semua. Tapi, kalau yang namanya peneliti, akademisi, dosen, itu ya harus sempit, tapi dalam. Dan tingkat kedalaman itu yang memberikan pembedaan. Memberikan diferensiasi antara satu pakar dengan pakar yang lain. Itu sebabnya perlu kerja bareng. Jadi, jangan berusaha melakukan semua hal dari hulu sampai hilir. Kita harus tetap fokus pada itu, percaya diri pada kompetensi kita, tetapi buka diri untuk orang lain bisa bekerjasama dengan kita atau kita bisa kerjasama dengan orang lain. Lanjut. Ya, sehingga kita tetap bisa profesional, kemudian kita, yang penting, gemar kolaborasi. Gampangannya begitu. Lanjut. Ya, jadi kalau ini yang saya perkenalkan di LIPI. Dalam konteks itulah kami sekarang di LIPI, ya, sejak saya diputi, itu kita membuka semua infrastruktur. Infrastruktur itu termasuk SDM kami, yang soft, soft infrastruktur, itu SDM, peralatan, ada lab, termasuk jaringan dan mitra luar negeri kita untuk dipakai siapa saja. kita buka semuanya, ada di website-nya, enggak ada ya, di layanan .lipi.go.id ya, jadi ada di situ layanan sains LIPI, sehingga itu kita buka untuk semua mitra, termasuk teman-teman di kampus. Sehingga di kampus, teman kampus pun kalau mau kerja bareng mitra luar negeri, bisa lewat kami, daripada susah-susah kan, harus membuka relasi begitu kan juga tidak mudah. Tinggal dicari yang ada di Pusvitek itu, kalau di sini kan yang paling dekat Pusvitek, mereka banyak kerjasama dengan luar negeri, mau China, mau Swiss, mau Jerman, dan seterusnya. Gabung ke mereka otomatis nanti ikut kerjasama dengan luar negeri misalnya, untuk dosen maupun mahasiswanya. Dan kita banyak mahasiswa, karena kita buka, jumlah mahasiswa justru lebih besar daripada jumlah penelitinya. Dan satu lagi yang sudah kami mulai sejak tahun lalu, tadi saya diskusi dengan Pak Yunus dan Pak Agus juga, kita ada yang namanya program by research. Nah saya baru sadar, dan itu yang menurut saya berkah saya datang ke UT pagi ini yang terbesar. Saya baru sadar bahwa UT itu sebenarnya sangat karakternya by research ya Pak ya. Sayangnya belum ada S3-nya. Saya akan dorong supaya jadi S3-nya. karena pendanaan dan regulasi itu ada di saya. Jadi nanti S3-nya, yang S3 by research kami saat ini itu adalah kita bekerjasama dengan PTN-BH. Karena yang bisa melakukan itu kalau di PTN itu PTN-BH. Tapi tadi saya cek, ya kalau UT sudah tidak ada problem karena memang sudah seperti itu. Kan memang tidak ada tidak ada kuliahnya secara prinsip. Nah itu nanti penelitiannya bisa di tempat kami. Promotornya bisa dua dari kampus dan dari tempat kami. Pendanaannya otomatis juga ikut riset di kami. Jadi kalau di Lipi itu ada di 25 lokasi di Indonesia termasuk ada di Gunung Kidul, termasuk ada di Pia, di Tual, di Mataram, di mana? di Lampung, yang Tanjung Bintang dan seterusnya. Sehingga itu bisa menjadi poin-poin untuk S3 Pia Reset itu. Jadi kalau UMIPA malah bisa menang Pak, karena kan peralatan di Indonesia yang paling lengkap ya ada di tempat kami. Jadi tidak perlu punya peralatan gitu, karena memang kerjanya di situ juga. Jadi teman ITPUI saja melakukan itu di tempat kami ya, apalagi UT gitu. Jadi tidak ada problem. Jadi, dan itu kami ada pendanaannya dari Bapak Nas khusus, meskipun kami hanya bisa mendanai pengganti UKT-nya saja. Tetapi Bapak Ibu yang dosen, yang pegawai, sudah bekerja dan sebagainya, tidak perlu meninggalkan pekerjaan, tidak perlu tugas belajar istilahnya ya, sehingga tetap mendapatkan hak dan apa finansialnya itu penuh. Jadi itu salah satu mungkin yang bisa kami diskusikan lagi dengan Pak Rektor dan pimpinan UT nanti. Lanjut? Sehingga itulah intinya, jadi kalau industri 4.0 itu bukan pakai IT atau tidak IT-nya, itu enggak penting. Yang penting itu ini. Dengan kolaborasi ini, banyak ide baru muncul dari sesuatu yang tadinya tidak ada, tidak diduga, kalau kita hanya kerja sendiri, bisa muncul ide-ide gila yang lain. Kira-kira begitu ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.